Lantai paling atas sebuah rumah toko atau ruko biasanya hanya dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan jemuran atau barang-barang tak berguna, atau bahkan dibiarkan kosong tanpa manfaat. Namun kebiasaan tersebut tidak berlaku bagi Pak Hendro, pria paruh baya yang berprofesi sebagai kontraktor ini ternyata sangat kreatif. Ia pun memanfaatkan lantai atas ruko miliknya dengan menanam tanaman buah naga merah. Berawal dari rasa penasaran yang mengganggu pikirannya tentang dari mana buah naga yang ada di pasar Jambi dipasok, Pak Hendro pun mencoba mencari tahu jawabannya. Yang ia tahu di Jambi tidak ada perkebunan buah naga atau belum ada dibudidayakan. Padahal meskipun harganya cukup mahal, namun peminat buah naga di Jambi cukup tinggi. Pak Hendro pun mendapat jawaban bahwa buah naga di Jambi dipasok dari sejumlah daerah di luar provinsi Jambi, seperti Batam dan Pulau Jawa. Mengetahui hal ini, jiwa petani yang diwariskan dari kedua orang tuanya pun mulai terusik. Pak Hendro pun mencoba mengembangkan tanaman buah naga di lantai atas ruko miliknya. Dan tampaknya Pak Hendro pun berhasil, tanaman buah naganya tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Ada 45 rumpun tanaman buah naga yang ditanam Pak Hendro di atas rukonya. Menurut Pak Hendro, tanaman buah naga ini dirawat dengan menggunakan pupuk dari kotoran walet. Dan inilah beberapa di antaranya buah naga yang sudah matang. Warnanya yang merah menyala dan terlihat seperti bola api, menggugah rasa ingin memetiknya. Keberhasilan Pak Hendro membudidayakan tanaman buah naga di atas ruko, mengundang minat sejumlah temannya untuk mencoba. Salah seorang di antaranya adalah Pak Ali Munir, yang mencoba menggali ilmu dari Pak Hendro. Saya datangin Pak Hendro, belajar sama dia gimana caranya. Makanya dia mengajarin, sehingga diajari. Jadi sekarang saya sudah nanamnya, cuma baru 15 batang. Tapi walaupun 15 batang, dia sudah menghasilkan juga. Di selain dari ekonomi sendiri, dan juga kalau ada kawan-kawan yang datang beli, ya saya jual. Untuk membantu keluarga juga lah, dengan hasil, walaupun hasilnya sedikit, cuma memanfaatkan lahan yang bagus. Kebun buah naga di atas ruko ini juga kerap menjadi tempat untuk bersantai, menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas. Duduk-duduk di antara teduhnya pohon buah naga pada siang atau sore hari memberikan rasa yang berbeda.